Beberapa saat yang lalu, aku sempat share di instagram aku atbidankriwi cerita tentang gimana ketika hamil itu aku naiknya sampai 23 kg dan setelahnya itu aku bisa turun lagi sekitar 20 kg lah ya tanpa diet khusus dan bahkan waktu itu aku gak olahraga sama sekali dan jangka penurunannya itu kurang lebih ya hampir-hampir 1 tahun Buat kalian yang penasaran gimana sih diet yang sehat ketika kamu menyusui kamu bisa simak video berikut sampai habis Halo selamat datang di kriwi live ngobrolin kesehatan bareng aku Bidan Oni hari ini aku akan bahas soal diet biasanya para wanita tidak bisa lepas dari kata-kata diet entah itu untuk mengurangi berat badan maupun untuk menambah berat badan jadi sebenarnya diet itu adalah pengaturan pola makan entah itu untuk nambah ataupun ngurang tapi kebanyakan dari kita biasanya dia diasumsikan dengan mengurangi makanan sehingga badan juga beratnya berkurang pengalaman aku ketika hamil aku sempet naik berat badannya itu naik 23 kg dan setelahnya itu bisa bertahap turun sampai turun 20 kg dan itu aku tidak mengatur makan secara khusus tidak yang membatasi harus makanya secimit-secimit dan juga tidak berolahraga tertentu karena waktu itu aku kebetulan kerja harus bolak-balik ke rumah dan juga waktu itu aku sesat jadi gak bisa langsung olahraga berat kalau kalian penasaran juga ya kalian bisa tonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari aku oke jadi yang pertama adalah perhatikan kalori di awal tadi aku sempet bilang kalau aku tuh gak mengurangi makan itu adalah fakta karena ketika aku menyusui itu aku makan sewajarnya biasa aja kayak ketika aku gak hamil dan gak menyusui jadi porsinya sama untuk kalian ketahui ketika kalian menyusui itu kalian butuh tambahan 500 kalori per hari dan 500 kalori per hari itu cuma setara 1 mangkuk indomie pakai telur bayangkan bandingan dengan di dunia nyata biasanya kalau menyusui itu adalah pembenaran kalian makan berporsi-porsi kalau misalnya jajan kalian belinya porsi yang double gitu udah pesen A, pesen lagi B, pesen lagi C alasannya kan aku nyusuin belum lagi kalau di rumah mungkin mama mertua, tetangga, atau mama kita sendiri ngomongnya udahlah makan aja yang banyak kan kamu nyusui gak usah takut gemuk lah demi bayinya nah kayak gitu padahal sebenarnya itu tadi kita cuma butuh tambahan 500 kalori per hari nah kalau aku dulu aku makannya biasa aja gitu kayak ketika aku sebelum hamil gitu porsinya ya sama cuma yang 500 kalori tambahan ini aku save untuk cemilan kalau misalnya habis nyusuin lapar kan kita sering ya habis pamping atau habis nyusuin itu kadang-kadang lapar gitu pada tengah malam nah ya udah ngemil biskuit atau minum susu UHT itu paling berapa sih? sekali minum itu paling 200 kalori it's mean aku punya 2 kali atau 3 kali snack lumayan lah ya apalagi kalau misalnya snacknya diganti buah itu lebih mengenyakkan dan kalorinya lebih sedikit gitu jadi langkah pertama adalah perhatikan kalori yang masuk kalian cuma butuh tambahan 500 kalori kalau misalnya kalian makannya berlebih double-double itu bukan 500 kalori bu itu tambahannya bisa sampai 1500 kalori nah kalau aku untuk membangun menghitung kalori karena kadang-kadang gak apal dan kadang-kadang aku juga lupa untuk cek kalori yang ada di balik kemasan makanan itu aku pakai MyFitnessPal jadi yang ini nih nah ini kalian bisa download di iOS ada di Android ada download aja itu ada versi gratisnya ada versi yang berbayarnya itu akan lebih memudahkan kita untuk mengontrol oh jadi hari ini aku sudah makan berapa kalori ya kayak gitu oke itu yang pertama yang kedua adalah perhatikan kualitas makanan bukan kuantitasnya gitu jadi percuma bu kamu makan banyak tapi makananmu itu junk food aja itu sama aja gak akan ngaruh ke produksi asi jadi kadang memang orang-orang zaman dahulu tetangga atau bahkan kita sendiri itu berpikirannya yaudahlah makan aja yang banyak biar asinya banyak itu tidak sepenuhnya benar kalau misalnya makanan yang kamu makan makanan itu cuman pong-pong bolong gak ada gisinya cuman bikin ngenyang doang atau malah gak bikin ngenyang kayak misalnya kalian beli boba-bobaan gitu nah itu boba-bobaan itu kalorinya satu gelas itu sekitar 350-400 kalori itu kenyang pong enggak kan nutrisinya banyak pong enggak kan itu yang aku sebut dengan makanan pong-pong bolong karena bikin ngenyang enggak bernutrisi enggak tapi kalorinya banyak nah ketika kalian menyusui pilihlah makanan yang berkualitas jadi makannya harus ada sayurnya harus ada buahnya dan wajib banget untuk mengkonsumsi protein jadi biasanya kalau misalnya ibu-ibu menyusui yang punya luka jahitan atau luka sesar itu kalau orang zaman dahulu enggak boleh makan yang amis-amis karena katanya lukanya enggak jadi itu salah ya biasanya makanan yang amis-amis kayak misalnya ikan ayam telur itu biasanya dia mengandung protein yang tinggi protein itu adalah set pembangun jadi kalau misalnya kebutuhan protein kalian itu tercukupi maka lukamu itu akan cepat nutup dan sebaliknya kalau misalnya protein kalian kurang itu udahlah asinnya kemper-kemper kurang gisi kualitasnya kurang bagus jahitannya juga bisa lama nutupnya kemudian yang ketiga adalah aku dulu rajin banget konsumsi lemon setiap pagi jadi kan kalau lemon itu kan kandungan vitamin C-nya tinggi jadi pas waktu itu aku pikir aku memang butuh booster imunitas supaya aku enggak mudah sakit karena harus balik-balik kerja terus enggak suka ira eh kerja lagi nah tapi lemon itu juga punya manfaat lain yaitu dia bisa mendetoks pencernaan jadi kalau misalnya pencernaan kita itu terdetoks dengan baik rancun-racunnya keluar maka dia akan lebih mudah menyerap nutrisi harapanku selain imunitasku naik sehingga aku enggak kambang sakit juga supaya nutrisi dari makanan yang aku makan itu terserap sempurna dan akhirnya asinya jadi lebih berkualitas kalau waktu dulu itu aku konsumsinya lemon dicampur madu pakai acara peres-peres biasanya aku minum setiap pagi atau biasanya aku bawa infus water ke tempat kerja tapi seiring berjalannya waktu sekarang udah banyak banget yang menjualan air lemon dalam kemasan jadi lemon yang murni diperes langsung dan itu menurutku lebih praktis menghemat waktu dan kan lemon itu kan enggak mesti ada ya kadang di sualayan atau di pasar itu kadang habis dan itu sangat membantuku yang memang sejak dulu sampai sekarang masih konsumsi lemon kalau sekarang aku konsumsi lemon itu dari lemoni jadi dari yang ini ini udah aku konsumsi jadi udah berkurang sorry nah lemoni ini aku suka karena dia itu kandungannya gak cuman lemon aja tapi ada lemon, jahe, dan kayu manis nah lemonnya di ini aman buat ibu menyusui dan menurutku sih sama aja ya jadi kayak bisa sebagai booster imunitas dan booster asih juga aku jelasin satu-satu ya kalau lemon itu kan tadi udah aku bilang di awal tinggalkan vitamin C dia bisa mendetoks pencernaan jadinya nanti asihnya semakin berkualitas terus kalau misalnya si kayu manis atau cinamon itu dia bisa menstabilkan gula darah jadinya kalau misalnya gula darah kita itu tidak stabil kurang stabil itu jadinya kita biasanya lebih mudah lapar dan kreving makan makanan yang manis gitu kalau misalnya ada cinamon gula darahnya lebih stabil jadinya kita tidak mudah lapar karena kadang kita lapar itu bukan karena kita memang butuh energi tambahan tapi kadang-kadang hanya karena gula darah kita itu naik turun-naik turun tidak stabil kemudian selanjutnya adalah ada kandungan jahe merah di lemoni ini jadi kalau jahe itu dia itu biasanya mengandung gingerol dan sekeol itu bagus untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan imunitas jadinya kita gak mudah sakit makanya kalau misalnya kita kena virus influenza atau pilek itu biasanya kita disarankan untuk bikin wedang jahe jadi harapannya kalau misalnya imunitas kita itu bagus maka tubuh akan bisa melawan virus dan kebal terhadap virus selain itu kabar baiknya jahe itu aman dikonsumsi untuk ibu menyusui bahkan penurut penelitian jahe itu ada kandungan yang namanya laktogogwe yang itu bisa menjadi booster asi dan sebenarnya dia tidak begitu berpengaruh terhadap rasa asi lemoni ID ini aman untuk ibu menyusui udah gitu bisa untuk diet dan bisa meningkatkan kekebalan tubuh apalagi sekarang lagi musim-musimnya virus corona kalian harus meningkatkan imunitas tubuh salah satunya bisa dengan mengkonsumsi lemoni ini aku sendiri udah mengkonsumsi lemoni ID ini dan dia itu memang bener-bener terbuat dari bahan alami karena biasanya kalau aku minum itu tenggorokan rasanya langsung hangat itu bukti berarti bahwa dia itu memang pakai jahe beneran dan rasanya itu asem gitu jadi berarti dia memang pakai lemon beneran dan kalau misalnya didiam kan itu biasanya nih kalian lihat ya di bagian bawah itu dia kayak ada ampasnya gitu loh jadi dia memang menggunakan bahan-bahan alami bukan bahan-bahan instan kayak kan ada ya jamu yang bikinnya dari bubuk kunyit nah menurutku ini dia bener-bener pakai bahan-bahan alami dan aku tanya sellernya itu dia cuma tahan 14 hari di dalam kulkas jadi ini gak ada bahan pengawetnya aku sendiri udah mengkonsumsi lemoni ini secara teratur biasanya aku mengkonsumsi langsung pakai sendok karena aku males ya tapi kalau misalnya kalian punya mah kalian bisa seduh dulu pakai air hangat aku biasanya konsumsi pagi hari kemudian siang hari sebelum makan sekitar 30 menit sebelum makan dan malam sebelum tidur yang aku rasakan sih selain rasanya imunitas tubuh itu bertambah jadi gak gampang gak sakit walaupun sekarang musimnya bener-bener galau jadi kadang siang panas banget malam hujan atau pagi itu hujan deras siangnya panas tapi ya penjentuan aku tidak ketularan pilak dari orang-orang di sekitarku terus aku merasa nafsu makan aku itu juga kayaknya gak begitu seheboh biasanya dan bahkan walaupun aku makan seperti biasa itu kayaknya nih kayaknya berat badanku itu juga cukup berkurang kalian bisa beli lemoni ini di Shopee ada terus kalian juga bisa cek-cek instagramnya di lemoni ID selamat mencoba terus kita simak tips selanjutnya selanjutnya adalah berbanyak minum air putih gitu karena ketika kita menyosui kita tentunya akan membutuhkan cairan yang lebih banyak aku tanya dulu asih itu bentuknya apa bu? bentuknya cair nah berarti kita harus minum air yang banyak juga supaya produksi asihnya bisa maksimal jangan minum secimit-cimit doang gitu air putih minimal 2-3 liter sehari dan air putih ini adalah salah satu minuman yang kalorinya nol tapi kalau diminum banyak itu bikin kenyang dan males makan lagi gitu jadi coba deh kalau kalian merasa lapar itu coba kalian minum dulu segelas air putih lalu tunggu beberapa saat kalau misalnya setelah minum itu kalian masih lapar ya berarti kalian lapar beneran tapi kalau misalnya habis minum itu kok ternyata tidak lapar ya itu berarti karena kalian haus karena kadang-kadang tubuh itu salah gitu menafsirkan sinyal sebenarnya kita haus tapi sinyalnya lapar gitu air putih yang banyak ini nanti juga akan membantu metabolisme kita jadi kalau kita minum air putih yang banyak itu metabolismenya kita itu akan berjalan maksimal berjalan dengan cepat kalau metabolismenya kita itu berjalan dengan cepat maka pembakaran lemak-lemak pun akan berjalan dengan baik dan sebaliknya kalau kita udahlah kurang minum air udahlah bahan terus yaitu metabolisme kita lambat kalau metabolisme lambat itu pembakaran lemaknya juga lambat akhirnya lemaknya pada ngendon di pipi di perut di paha di lengan dan sebagainya dan yang terakhir adalah rajin bergerak aku sudah bilang ya waktu itu aku turun 20 kg dari wajahku yang seperti ini menjadi seperti ini itu aku hampir tidak pernah berolahraga tapi aku cukup aktif bergerak gitu jadi waktu itu kan aku kerja otomatis kalau kerja itu kan ya jalan ngantar pasien jalan ngambil pasien jalan ngambil obat ngantar obat dan seterusnya di rumah juga berusaha untuk aktif bergerak jadi akhirnya walaupun tidak berolahraga secara serius maksudnya nggak yang benar-benar menyediakan waktu 30 menit atau 10 menit untuk berolahraga tapi karena aktif bergerak itu jadinya ya tubuhnya gerak gitu kalau misalnya kalian nggak ada waktu untuk berolahraga ya cobalah dibanyain yang jalan dibanyain kalau nyapu atau kalau mau ke warung itu jalan dulu gitu kalau misalnya naik kendaraan umum ya turunnya diagak jauhin dari tempat yang dituju jadi supaya kita bisa jalan dulu jadi walaupun kalian nggak olahraga, kalian tetap harus aktif bergerak kalau misalnya kalian udah nggak olahraga, nggak aktif bergerak, apa-apa go food nggak mau ngepan, nyuci aja pakai mesin pokoknya intinya tidak melakukan hal apa-apa ya itu tadi metabolisme kita akan turun, lemak kita nggak ada yang bakar akhirnya pada numpuk, makannya nggak diatur ya semakin menumpuk, menumpuk, menumpuk terus dan akhirnya berat badan kita yang harusnya turun jadi naik, 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 naik terus setelah ini, akhir-akhir ini aku juga mulai menerapkan olahraga lagi dan itu cuma 10 menit saja setiap hari, jadi bener-bener cuman kayak misalnya hari ini pengen olahraga perut lalu hari esok ini olahraga kaki itu cuman bener-bener 10 menit 10 menit dan itu tetap aja ternyata ngaruh lho ke kesehatan tapi perlu diingat kalau misalnya kalian habis melahirkan itu cek dulu diastasis rekti kalau misalnya diastasis rektinya masih diatas 2, itu kalian belum boleh berolahraga segitu dulu tips-tips dari aku yang perlu diingat ketika kalian menyusui dan kalian memutuskan untuk diet jangan diet ekstrim menghilangkan salah satu nutrisi misalnya tidak makan lemak, tidak makan protein, tidak makan gula, tidak makan garam jangan, karena semua nutrisi itu dibutuhkan oleh tubuh kalian tetap harus makan nutrisi yang seimbang dengan syarat dan ketentuan, diperhatikan kualitasnya, diperhatikan kalorinya jangan diet kayak diet keto, diet mayo, diet 13 detox, minum jus doang, 13 hari makan sup kobis doang, karena itu sangat-sangat kurang nutrisi bukannya kalian nanti langsing atau kurus kalian malah bisa pingsan karena kekurangan nutrisi sekian dulu video dari aku silahkan di tinggalkan komentar, pertanyaan, sharing di kolom komentar silahkan share video ini banyak-banyak yang mana atau ada tetangga kamu yang pengen diet juga dan jangan lupa follow instagram aku adb dan grill serta subscribe channel ini supaya kamu gak tinggal video terbaru dari aku bye-bye